Intro Maulana Arief Budi Satrio memilih pulang ke kampung halaman setelah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ia di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja di Jakarta Timur akibat pandemi wabah virus corona atau COVID-19. Warga Kelurahan Sudiro Prajan, Kecamatan Jebrah, Solo tersebut nekat pulang kampung dengan berjalan kaki dari Cibubur, Jakarta Timur hingga Gringsing, Kabupaten Batang sejauh 440 km. Setiba di Gringsing, pria yang angkrab di Sapa Rio ini diantar pulang oleh komunitas pengumuni pariwisata Indonesia atau Peparindo Jawa Tengah sampai ke kampung halaman di Solo. Rio menceritakan dirinya bekerja di Cibubur, Jakarta Timur sebagai seorang sopir bus pariwisata sejak 2017. Sebelum ada pandemi corona, bisnis penyewaan bus pariwisata di Jakarta masih berjalan dengan baik. Awalnya, hanya beberapa kru bus yang mengalami PHK, kemudian semua kru termasuk dirinya juga terkena PHK. Ia menerima berita di PHK dari kantornya pada tanggal 8 Mei 2020. Rio berpikir antara bertahan hidup di Jakarta atau memilih untuk pulang ke Solo. Jika tetap di Jakarta, dirinya harus membayar uang sewa kontrakan dan masih mencukupi kebutuhan hidup setiap hari. Sementara dirinya sudah tidak memiliki pekerjaan tetap karena terkena PHK. Dengan penuh pertimbangan, Rio akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Solo. Rio berangkat dari Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 11 Mei 2020 setelah sholat subuh. Rio setiap hari menempuh perjalanan sekitar 100 km. Selama di perjalanan, ia selalu berupaya untuk tetap berpuasa. Rio tiba di Solo pada Jumat 15 Mei 2020 sekitar pukul 8 pagi. Ia langsung dibawa ke gedung karantina milik Pemkot Solo di Geraha Wisata Niaga, Jalan Selamat Riyadi, untuk menjalani karantina selama 14 hari di gedung tersebut. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!